Saudara dua orang guru besar Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah dicopot dari jabatan fungsionalnya, tak hanya itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun mencopot gelar profesor untuk keduanya. Kedua guru besar yang dicopot adalah Profesor Hasan Fauzi dan Profesor Triatmojo. Keduanya juga menjabat sebagai Majelis Wali Amanat UNS. Beredar kabar pencopotan kedua guru besar diduga buntut dari kisruh pemilihan rektor pada beberapa waktu lalu. Namun hal ini diklarifikasi oleh pihak UNS yang menjelaskan pencopotan ini adalah keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menilai kedua guru besar ini melakukan pelanggaran berat sebagai aparatur sipil negara. Saya menguruskan beritanya yang memberi hukuman disiplin itu langsung Pak Menteri, bukan dari rektor kumitas 11 Maret. Karena apa? Karena tindakan atau perbuatan yang tergolong dengan hukuman disiplin pada peraturan pemerintah tentang disiplin TMS. Di sisi lain, dua guru besar UNS yang dicopot angkat bicara perihal pencopotannya oleh rektor UNS dan Kemendik Butristek. Keduanya menduga pencopotan ini karena mencoba mengungkap praktik penggelapan anggaran sebesar 34,6 miliar rupiah yang terjadi di UNS. Salah satu guru besar UNS yang mengklaim ada anggaran sebesar 34,6 miliar rupiah yang diloloskan dan dibelanjakan tanpa persetujuan majelis wali amanat dan proses tender terbuka. Kedua guru besar ini menyebut, mereka dan sejumlah sifitas kampus sudah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penggelapan ini. Keduanya pun memastikan memiliki bukti lengkap terkait dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Oknum Kampus UNS. Pembekuan MBA menurut kami berkaitan dengan temuan yang mestinya kami umumkan kepada publik. Soal dugaan fraud, tata kelola keuangan UNS yang menjadi pemenang rektor sekarang, sebesar 34,6 miliar fraud itu artinya penyimpanan dalam hal keuangan keuangan. Pada Senin siang, dua guru besar UNS yang dicopot ini juga mendatangi kantor wali kota Solo, Gibran Rakabumi Ngeraka. Mereka membawa sejumlah berkas yang disebut sebagai bukti dugaan penggelapan anggaran di UNS. Mereka mengklaim perincian dugaan penggelapan anggaran yang dilakukan UNS sebesar 34,6 miliar rupiah. Terima kasih.